Saudari dan saudari yang terkasih, bagus dan baik kalau orang farisi mengatakan kepada umatnya tolong sebelum makan, cuci tangan dulu. Karena itu saja yang dikatakan, mereka juga menekankan, tolong sebelum mempergunakan panci berkakas dari dapur dibersihkan dulu. Saya kira bagus ucapan mereka. Tapi Yesus memberi komentar. Yesus itu melihat, boleh bagus cuci tangan, tapi yang sebenarnya diharapkan oleh Yesus adalah mencuci hatimu. Supaya hatimu tidak busuk, supaya dari situ namanya seringkali lahir pikiran yang jahat, dosa kesalahan. Maka Yesus itu Allah yang menciptakan bukan badan manusia, tapi juga batin. Maka tolong supaya rawa batinmu sebagai kediaman Allah, sebagai tempat di mana Allah itu bertakhta. Dan Yesus juga keberatan sedikit. Jangan suka mempergunakan Allah untuk apa-apa saja. Jangan menjadikan Allah itu sebagai seorang pengawas, seorang peneliti. Yang lihat di dapur, ngapain di dapur, bersihkan dah. Manusia mempunyai tanggung jawab sendiri. Alkitab pengen supaya manusia juga bertanggung jawab atas apa yang dia rencanakan, yang dia aturkan, yang dia berikan kepada orang-orang lain. Maka jangan sembarangan saja menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan yang ada di situ. Tuhan sebenarnya menghendaki, supaya kita jujur terhadap diri kita sendiri. Saya kenal orang, saya kenal orang, dia rajin berdoa. Salih. Kelihatan seringkali ikut kebaktian sahabat dari Allah. Tapi sesudah saya mengamati-matematik perbuatan-perbuatannya, jelek. Lahiriak bagus, salih, suci, tapi ternyata kentek pada sesama manusia, ternyata koran baik. Lewat manusia menderita, lewat masa bodoh terhadap orang yang susah. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi utuh, supaya baiklah hieriak, menarik, maupun batin kita menarik. Berkenal kepada Tuhan. Hal ini apa kita belajar hari ini secara khusus dari Ignatius dari Antiochia. Seorang murid pengikut dari Johannes penginjil. Maka dia diangkat menjadi uskup di Antiochia. Ignatius itu mengatakan, Yesus adalah Tuhanku. Kaisar dari Roma marah. Loh, yang adalah Tuhanku, adalah saya. Kaisar mau disebut Tuhan. Dan ingat mengatakan, Ngapain saya mesti munafik? Gampang, supaya saya selamat. Kaisar adalah Tuhanku. Tapi di dalam hati saya, saya percaya bahwa Tuhan sendiri adalah Tuhanku. Di sini ada tempat di mana Tuhan berkarya. Dan membimbing hidup saya. Bukan Sri Kaisar. Marah. Marah Sri Kaisar. Ignatius dan teman-temannya, Semua dibawa ke Roma. Dimarahi dan dibawa ke Roma. Maksudnya apa? Menjadi mangsa untuk singa-singa. Hukuman mati. Di dalam kapal, Ignatius itu menulis. Menulis banyak surat-suratnya penghibur. Untuk umat yang tertinggal di Antiochia. Kita suka minum darah Kristus melalui perayaan ekoristi. Kristus menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kita. Saya pun bersedia menyerahkan darah saya, tubuh saya kepada singa-singa. Demi memberi contoh terhadap kesetiaan kepada kalian. Sampai di Roma, Dia dilemperkan di depan singa-singa yang lapar. Badannya disobek. Darah yang diminum. Tapi akhirnya dia menjadi martir. Setia kepada Yesus. Sebenarnya Yesus mengatakan, Batin itu harus selalu menjadi milik Tuhan. Dari situ lahirlah kesetiaanmu. Bukan hanya dari perbuatan-perbuatan lahirnya saja. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai martir-martir. Orang yang berani memiliki kesaksian tentang hidup macam apakah yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan tentu kita akan berusaha meniru contoh dari Ignatius dari Antiochia. Walaupun keragalan kita harus menderita berkorban demi kesetiaan kepada iman kita. Semoga demikian.